Intro Terima kasih telah menonton Selama 9 hari pada 1 hingga 9 Juli 2023 Sirkus Literasi Kelingi Pacar Merah ada di dalam Joyo Kusuman Gajahan Pasar Gliwon Solo Ada lebih dari 1 juta buku dan lebih dari 100 pembicara hadir mendekatkan akses literasi kepada masyarakat Setiap harinya akan ada obrolan mengenai dunia literasi di berbagai bidang mulai dari fiksi, film, makanan, fotografi, olahraga, buku anak, hingga musik bersama dengan narasumber di bidangnya masing-masing Bagi Pacar Merah, istilah minat masyarakat Indonesia rendah sudah tidak ada Mereka terus menggelorakan dan berawat semangat minat baca masyarakat dengan mendekatkan aksesnya di seluruh Indonesia melalui festival literasi dan pasar buku Yang pertama sebenarnya mungkin literasi itu kan enggak cuma tentang baca buku gitu kan Di acara-acara Pacar Merah itu ada belajar pacar, walking tour, ada layar pacar, nonton bareng karena literasi bisa melihat film Terus ada tadi loka karya, obrolan Obrolan pun enggak cuma tentang hipu, tentang ngomongin buku, penulis, dan sebalik Itu kayak ada belajar obrolan tentang foto, tentang sepak bola, gimana sepak bola menjadi sebuah dinget kota kalau terutama di Solo Terus ada tentang seksualitas, tentang aspek tubuh, tentang makan, tentang pangan, tentang buku anak itu juga ada Itu yang pertama itu kan literasi itu enggak cuma baca buku Jadi kami bikin banyak acara berbagai macam Yang kedua sebenarnya karena literasi Ya itu literasi, tapi ingin literasi itu setara dan merata Jadi ya semuanya dapat akses yang sama Lalu dari berbagai kalangan, dari anak kecil sampai orang dewasa bisa datang ke sini Lalu selanjutnya adalah acara-acaranya itu sebenarnya dimulai dari waktu kami datang di Soti Titik Tapi itu Pacar Merah selalu tanya ke kawan-kawan lokal Apa sih yang dibutuhkan ke kawan-kawan lokal? Apa sih yang ingin diadakan Pacar Merah? Jadi ini tuh ya yang diinginkan sama teman-teman di Solo misalnya kan, Pacar Merah Solo Nah itu, ini semua terjadi dari kolaborasi dan gotong royong berbagai komunitas Jadi kami ngajak semuanya, lalu dengan begini kami berharap bisa dengan mudah terhubung satu sama lain Satu komunitas dan komunitas yang lain Jadi kalau mau membuat sesuatu berkolaborasi itu lebih mudah gitu Sudah ada, sudah kenal, sudah tahu jejaringnya gitu Festival Literasi dan Pasar Buku itu terwujud karena kolaborasi dari berbagai pihak Ini artinya, masih banyak orang yang peduli akan literasi masyarakat Indonesia Hal itu sejalan dengan magna Pacar Merah yang diambil dari sebuah karakter novel terbitan tahun 1930-an Karakter itu diceritakan hadir untuk meringankan suatu masalah di suatu tempat Ya pertama kami itu berhubungan, terhubung dengan teman-teman yang ada di Solo Terus tadi tanya-tanya tentang apa sih yang dibutuhkan Terus kami, ya itu, berjaring juga, ujung-ujungnya sih kami juga kenal Direkomendasikan oleh teman-teman Ini ada Walking Tour, ada ini, ada Solo Society, ada Serakata Walking Tour Jadi di film itu ada tembang mula Lalu di banyak, kayak ada Barakosa atau Termun Termun itu ada, atau yang kami senangi juga kami terhubung sama di Valitera Di Valitera yang fokus memang pada teman-teman Netra Lalu jadinya kami bisa mengadakan lokal karya untuk teman-teman, teman-teman Netra Seperti apa sih, lalu teman-teman Netra akan datang ke sini untuk membaca Joyo Kusuman ini Untuk pertama kalinya di sini Akses literasi itu kan sebenarnya, mungkin kalau orang-orang, terutama kalau di Jawa itu kan bisa dibilang Sudah banyak akses yang lebih mudah daripada dapet-dapet lain Atau, ya dengan menitakan itu, harapannya setara dan merata itu Jadi semuanya dapet akses yang sesuai dan merata itu semuanya ada Kalau setara itu, kami menganggapnya kalau setara itu lebih Misalnya, di Jawa itu banyak petani, jadi buku yang kami bawa itu kan Aksesnya itu tentang buku, tentang pertanian Kalau misalnya ke tempat lain, ke titik lain Orangnya lebih banyak tentang misalnya ngelayan Jadi kan, jadinya nggak bisa dibawa buku pertanian ke tempat mereka kan Itu yang harapannya Bata Merah bisa mendapatkan akses-akses itu di setiap itu Antusiasma pengunjung festival literasi pun beriah Semenjak pintu gerbang dibuka hingga penghujung acara di malam hari Pengunjung tak henti berdatangan Mereka dengan seksama menikmati obrolan di berbagai macam mata acara pacar merah di Solo Salah satunya, Queenie Minang Syafira Bahasiswa semester lima ini bahkan rela menempuh jarak puluhan kilometer dari Semarang Menaiki sepeda motor bersama temannya untuk datang di pacar merah Solo Kalau aku pribadi senang karena aku juga suka baca buku Dan di spon-spon disini juga menarik-menarik semua Buku-bukunya juga baru-baru Terbitan ya, buku-buku bestseller juga banyak disini Jadi senang sih ada ini Dari aku pribadi Ini salah satu festival buku yang menarik Pasti karena banyak narasumber-narasumber penulis-penulis juga datang kesini kan Jadi itu jadi salah satu daya tarik Supaya aku juga kesini Jadi itu aku habis dari kampus Terus ketemu dosen, udah jeng-jeng Cuman dosennya gak datang Akhirnya, udah kemana ya Udah ke Solo aja Ada open Naik sini dari Semarang Naik motor Capek sih sudah deh Begitu, sampai di panggung merah Iya, betul Selain koleksi buku yang legat Banyak diskon yang diberikan dalam pasar buku pacaran merah Pembeli putan Sub indo by broth3rmax